Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma soliala Muhammad wa ala'ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat safaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim, yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya yang mengupload, dibacakan, ringkasan syarah hadis, Arbain an-Nawawi. Hadis 15, berkata yang baik atau diam, dari Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. Status hadis dan takrijnya, Sahih. Hadis Riwayat Al-Buhari, nomor 6.018, 6.136, 6.475, Muslim, nomor 47, Ahmad, 2 per 267, 433, 463, Abu Dawud, nomor 5.154, Etir Mitzi, nomor 2.500, dan selainnya. Kedudukan hadis, hadis ini merupakan hadis yang penting dalam bidang adab, makna hadis ini telah tercakup di dalam hadis ke-12, pelajaran yang didapat dari hadis. Iman terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari, Islam menyerukan kepada sesuatu yang dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di kalangan individu masyarakat Muslim. Termasuk kesempurnaan iman adalah perkataan yang baik dan diam dari selainnya, berlebih-lebihan dalam pembicaraan dapat menyebabkan kehancuran, sedangkan menjaga pembicaraan merupakan jalan keselamatan. Islam sangat menjaga agar seorang Muslim berbicara apa yang bermanfaat dan mencegah perkataan yang diharamkan dalam setiap kondisi, tidak memperbanyak pembicaraan yang diperbolehkan, karena hal tersebut dapat menyeret kepada perbuatan yang diharamkan atau yang makruh. Termasuk kesempurnaan iman adalah menghormati tetangganya dan memperhatikannya serta tidak menyakitinya. Wajib berbicara saat dibutuhkan, khususnya jika bertujuan menerangkan yang hak dan beramar ma'ruf nahi munkar, memuliakan tamu termasuk di antara kemuliaan ahlak dan pertanda komitmennya terhadap syariat Islam, anjuran untuk mempergauli orang lain dengan baik. Terima kasih telah menonton!